Oh ya, pertama karena saya tidak terbiasa menggunakan Microsoft Office Access Di sini saya akan menggunakan cara menunjukkan bagaimana cara membuat data base dengan aplikasi yang sering saya gunakan saja Teman-teman bisa download aplikasinya itu di sini Saya taruh di chat terlebih dahulu Kemudian berhubung mungkin rata-rata operating systemnya dari laptop-laptop teman-teman rata-rata Windows Kalian klik saja yang Windows ini Nanti kemudian lakukan proses instalasi seperti install aplikasi pada umumnya Kemudian akan muncul aplikasinya seperti ini Kemudian teman-teman klik yang ini Apache sama MySQL ini kalian klik start seperti ini Setelah di klik start Kalian bisa buka situsnya itu localhost Kemudian php myadmin Seperti ini Ini nanti halaman awal dari aplikasinya Kemudian bagaimana cara untuk membuat database baru Teman-teman kan di sini ada beberapa tab yang bagian atas Klik saja yang tab database Kemudian di sini kan ada kayak grid database Kemudian ada kayak kolom Kolom untuk memberikan nama database Kemudian ini teman-teman tidak perlu ubah Misalkan kita coba membuat sebuah database dengan Apa namanya ERT yang seperti ini Dimana di dalam ERT ini Terdapat empat tabel Yaitu tabel member Atau entitas member Kemudian ada tabel transaksi Kemudian ada tabel CD atau DVD film Kemudian juga ada tabel yang bernama pegawai Kemudian lanjut saja kita buat Karena ini adalah ERT hotel Kita namakan saja database-nya adalah database hotel Ini terus teman-teman klik saja yang grid ini Terima kasih Kemudian nanti kalau sudah berhasil dibuat Di bagian samping sini Bakalan ada nama database yang telah teman-teman buat Jadi kita klik saja Kan tadi database hotel Kita klik ini Kemudian di sini ada sebuah kolom Nantinya di sini adalah kolom untuk membuat Sebuah tabel Dan Berapa jumlah atribut yang akan digunakan Kita lihat pada Misalkan pada tabel member ini Pada tabel member ini memiliki tiga atribut Sehingga pada Ini kita buat namanya adalah tabel member Kemudian di sini adalah tiga kolom Atribut nantinya akan berubah menjadi kolom Jadi terus kemudian kita klik dulu saja seperti ini Kemudian nanti teman-teman akan dihadapkan sebuah tiga kolom seperti ini Yang nantinya akan berisikan nama Nama ini akan menjadi kolom untuk pemberian nama pada atributnya Misalkan kayak di sini Di sini ada sebuah atribut Nomor member Jadi kalau kita ketikannya itu di sini Nomor member Nah untuk pemberian nama di dalam database Tidak disarankan atau tidak boleh sebenarnya Ada spasi seperti ini Jadi karena untuk itu Untuk menghindari Kesalahan itu Teman-teman kalau mungkin Kalau misalkan untuk Memberikan kemudahan nama Teman-teman bisa kasih Seperti ini Penghubung sebuah underscore Ini penulisan nama yang Benar untuk sebuah atribut maupun database Ada database, tabel, dan atribut pada Ya itu database Kemudian di sini ada table Di sini ini nomor member Nomor member adalah sebuah Di sini karena di dalam RT ini digarisbawahi Berarti menunjukkan bahwa Dia adalah atribut primary key Sehingga untuk Misal kita untuk memudahkannya saja Kita Karena nomor member itu Otomatis kan biasanya angka Teman-teman itu bisa menggunakan Char Atau bar char Kemudian Atau bisa menggunakan Int Int ini Sendiri adalah Integer Kemudian saya akan menjelaskan Apa bedanya Tentang Dari par char Dengan char Kalau char itu Misalkan Teman-teman di Bagian panjangnya ini Langnya Charnya Ada char Teman-teman buat itu Misalkan panjangnya adalah Lima karakter Nah Kalau di dalam Nantinya Lima karakter tersebut Harus benar-benar terisi semuanya Sedangkan Par char Tadi Par char adalah Kepanjang dari Variable karakter Dimana Misalkan Teman-teman sama seperti tadi Panjangnya adalah lima Teman-teman bisa Memasukkan Data kurang dari Lima Seperti itu Batasnya adalah Sampai lima Jadi Kalau teman-teman Memasukkan cuma Tiga karakter Itu bisa masuk Tapi kalau char Teman masukkan tiga Itu gak bisa Soalnya pasti Karena belum Lima karakternya Tersebut Belum terpenuhi Jadi Di sini adalah Karena ada Nomor member Kita buat Yang paling mudah saja Ini Integer Kemudian Untuk panjangnya Kalau teman-teman Di panjangnya ini Tidak terisi Otomatis Panjang default Yang ada Dari sistem ini Adalah Sebelas Tapi kalau teman-teman Kasih Bakalan berubah Dari Misalkan Kayak gini 20 Nanti panjangnya Akan menjadi 20 Kemudian Karena Di sini Atribut Nomor member Ini bertindak Sebagai Primary key Teman-teman Cari yang Namanya Index Ini Kemudian Klik Kan di bawah Ada tulisan Primary key Nah ini Tinggal klik saja Seperti ini Dan Go Kemudian Teman-teman Bisa Lakukan Untuk Memudahkan Bisa saja Misal Seperti ini Auto Increment Seperti itu Fungsi Auto Increment Ini Apa Ini Secara Otomatis Nanti Ketika Teman-teman Memasukkan Data Baru Kedalam Tabel Member Ini Untuk Atribut Nomor Member Ini Teman-teman Tidak Perlu Secara Menginputkan Data Karena Secara Otomatis Data Pada Nomor Member Akan Ter Input Secara Otomatis Dan Nilainya Akan Selalu Bertambah Dengan Satu Ditambah Satu Maksudnya Misalkan Kalau Sudah Ada Data Pada Tabel Member Misalkan Ada Satu Data Pada Tabel Member Maka Otomatis Ketika Teman-teman Memasukkan Data Baru Nomor Member Pada Data Baru Tersebut Akan Secara Otomatis Bernilai Angka Dua Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Kita Tambahkan Atribut Seperti Ini Nama Nama Berhubung Nama Itu Memiliki Tiap Orang Memiliki Panjang Nama Yang Berbeda Kita Gunakan Parcar Kemudian Di Sini Kita Tambahkan Panjang Dari Parcar Terbukut Dimana Misalkan Karena Berhubung Ada Beberapa Orang Yang Memiliki Nama Panjang Kita Buat Saja Panjangnya Itu Adalah 200 Kemudian Disini Ada Atribut Alamat Dimana Berarti Disini Kita Tuliskan Alamat Alamat Juga Sama Seperti Nama Alam Alam Masing Masing Orang Itu Berbeda Panjang Panjang Berbeda Jadi Kita Gunakan Sama Parcar Saja Kemudian Disini Untuk Panjang Nya 200 Ini Kemudian Setelah Itu Disini Kan Ada Kayak Sebuah Kolom Nul Nul Ini Maksudnya Kalau Kita Check List Maka Ketika Teman-teman Memasukkan Data Dan Pada Kolom Atau Atribut Tersebut Tidak Dimasukkan Maka Tidak Akan Menjadi Masalah Tapi Kalau Seperti Ini Kan Tidak Ada Yang Diceklis Pada Kolom Nul Ini Maka Ketika Data Pada Atribut Nomor Member Nama Dan Alamat Semuanya Harus Ditambahkan Atau Harus Diisi Jadi Kalau Misalkan Sebenarnya Alamat Ini Kan Atribut Alamat Ini Kan Penting Bisa Saja Kita Tidak Perlu Untuk Mengisinya Jadi Kita Cek Saja Seperti Ini Kalau Untuk Nomor Member Sama Nama Ini Kan Seperti Atribut Yang Emang Harus Diisi Jadi Alangkah Baiknya Tidak Di Cek List Karena Emang Ketika Teman-teman Memasukkan Data Data Tersebut Bisa Harus Minimal Harus Mengisi Nomor Member Dan Nama Itu Kemudian Kalau Sudah Selesai Seperti Ini Teman-teman Bisa Klik Save Seperti Ini Atau Ini Tambahannya Misalkan Kalau Disini Menurut Teman-teman Masih Kurang Kurang Atributnya Masih Kurang Itu Disini Teman-teman Kan Ada Satu Kolon Go Kalau Teman-teman Klik Go Nanti Bakalan Muncul Kolom Atribut Baru Untuk Mengisi Atribut Baru Seperti Ini Nah Ini Bakal Muncul Lagi Teman-teman Bisa Mengisi Atribut Baru Disini Tapi Berhubung Kita Cuma Berdasarkan IRT Ini Cuma Ada Tiga Atribut Maka Teman-teman Disini Bisa Kosongi Nanti Ketika Disave Bakalan Ada Tiga Kolom Atau Tiga Atribut Lalu Di Refresh Lagi Atau Di F5 Sebenarnya Teman-teman Nanti Bisa Nggak Akan Muncul Error Seperti Ini Seperti Tadi Disini Kan Ada New Atau Kalau Teman-teman Klik Di Hotel Ini Kalian Klik Ini Aja New Disini Ini Otomatis Teman-teman Akan Di Arahkan Disini Disini Teman-teman Pada Kolom Ini Teman-teman Bisa Namakan Nama Entitas Atau Tabelnya Disini Ada Pegawai CD Film Dan Saksi Yang Belum Kita Buat Tabelnya Jadi Kita Buat Dulu Yang Pegawai Terus Kemudian Untuk Tadi Untuk primary G-nya Ada 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 Pegawai Kita Buat Overchar Panjangnya 20 Terus Jangan lupa Indeksnya Karena primary key Disini Pada kolom Indeks Dirubah menjadi primary key Kemudian Disini Ada Nama Berhubung Disini Sudah ada Di Tabel member Ada Atribut Dengan Nama Sama Nama Juga Nanti Ini Bisa Menimbulkan Crash Jadi Untuk Misalkan Kalau ada Nama Atribut Yang Sama Seperti Ini Teman-teman Bisa Tambahkan Saja Di Belakangnya Itu Nama Tabelnya Seperti Ini Partial Juga Kemudian Disini Panjangnya 200 Ini Ini Karena Sudah Untuk Pada Tabel Pegawai Cuma Ada 2 tribut Ini Sudah Tinggal Kita Save Saja Kemudian Di tabel Kita Kita Buat Tabel Baru Lagi Seperti Ini Dan Kita Buat Tabel CD DVD Film Karena Di 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 Dituliskan CD Atau DVD Film Garis Miring Itu Tidak Bisa Dituliskannya Seperti Ini Tetap Pakai Garis Bawah Ini Kemudian Disini Nama Kolomnya Ini Primary Ini Adalah Code Film Karena Seperti Saya Katakan Tadi Ada Garis Bawah Pada Atribut Disini Pada Tabel CD DVD Film Ada 3 Istilahnya Ada 3 Atribut Jadi Kita Buat 3 Atribut 3 Kolom Code Film Kita Buat Farcer Lagi Panjang 20 Kemudian Jangan Lupa Di Pada Kolom Index Klik Primary Ini Klik Go Saja Judul Dan Jenis Film Kita Buat Judul Karena Judul Juga Farcer Panjang Kita Buat 200 Saja Seperti Ini Kemudian Jenis Jenis Film Kita Buat Farcer Juga Untuk Tipe Datanya Panjangnya 200 100 Dan Klik Save Lagi Tabel Tabel terakhir Yaitu adalah Tabel Transaksi Tabel Transaksi Ini Muncul Karena Dimana Atau dimana Relasinya Memiliki Atribut Seperti Pembayaran Nomor Transaksi Tanggal Kembali Dan Tanggal Pinjam Berhubung Relasi Tersebut Memiliki Atribut Kita Harus Membuat Yang namanya Tabel Baru Sehingga Kita Buat Tabel Transaksi Transaksi Kemudian Yang Bertindak Sebagai Primary Kita Lihat Atribut Yang memiliki Garis bawah Yaitu Nomor Transaksi Kita Buat Yang pertama Nomor Transaksi Sini Untuk Tipe Datanya Kita Buat Integer Saja Untuk Memudahkan Terus Panjangnya 20 Terus Index Primary Berhubung Disini Primary Kita Menggunakan Integer Jangan Lupa Pada Kolom AI Atau Auto Increment Kita Checklist Seperti Ini Kemudian Disini Ada Atribut Pembayaran Tanggal Kembali Dan Tanggal Pinjam Maka Disini Kita Buat Kolom Baru Atau Tribut Baru Pembayaran Disini Disini Kita Buat Parcar Bukan Jangan Parcar Integer Juga Kita Kita Buat Tanjang 20 Kenapa Kita Menggunakan Integer Karena Nantinya Kenapa Kita Memiliki Bedata Integer Karena Nantinya Bisa Kita Jumlakan Jadi Misalkan Nanti Kita Butuh Penjumlahan Total Transaksi Semua Transaksinya Misalnya Berapa Jadi Kita Gunakan Integer Kalau Gunakan Barcar Nanti Kan Tidak Bisa Kita Jumlahkan Tapi Yang Pada Kolom Auto Increment Ini Kita Kita Lakukan Checklist Karena Nantinya Kita Yang Akan Mengisi Data Tersebut Bukan Secara Otomatis Tapi Secara Manual Kita Masukkan Sendiri Dan Ini Ada Tanggal Campbell Karena Disini Kita Buat Sama Saja Kemudian Untuk Disini Tipe Data Untuk Tipe Data Yang Menggunakan Date Bisa Menggunakan Date Seperti Ini Atau Kalau Pakai Date Seperti Ini Yang Akan Muncul Hanya Akan Ada Tanggal Saja Kalau Menggunakan Date Time Akan Juga Muncul Waktu Pada Proses Transaksi Tersebut Dilakukan Misalkan Seperti Itu Kemudian Ada Juga Time Time Dimana Kalau Menggunakan Time Time Ini Akan Juga Menunjukkan Waktu UTC Atau Waktu Internasional Dimana Maksudnya Kan Di Indonesia Ini Kan Plus 7 Nanti Secara Otomatis Akan Menunjukkan Waktu Itu Seperti Itu Waktu Secara UTC Untuk Sementara Kita Gunakan Date Time Saja Karena Kita Hanya Membutuhkan Tanggal Dan Waktu Tidak Kemudian Untuk Leng Kita Tidak Perlu Tambahkan Karena Format Date Time Ini Kalau Kita Lakukan Input Data Nantinya Akan Keluar Kalender Seperti Itu Dan Atribut Terakhir Yaitu Tanggal Pinjam Kemudian Untuk Tipe Datanya Kita Gunakan Tipe Data Yang Sama Date Time Saja Ini Dan Tinggal Kita Save Tipe 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 kalau berdasarkan ERT ini kan istilahnya kan masih kalau katik kita buat kan masih belum istilahnya kan masih belum berrelasi seperti itu dan untuk misalkan kalau teman-teman untuk mau menginputkan data teman-teman harus klik pada disini nama tabelnya misalkan jdvd film untuk sebelumnya maaf karena ada beberapa error dalam aplikasi disini untuk inputnya sebenarnya kalau teman-teman itu disini tinggal klik nama tabelnya kemudian di pada bagian atas ini bakalan muncul sebuah tab tabnya namanya insert disitu teman-teman bisa klik saja insert untuk saat ini mungkin untuk memasukkan datanya saya belum bisa mencontohkan untuk yang secara secara mudahnya disini saya coba akan memasukkan satu data menggunakan pakai query atau istilahnya itu pakai bahasa SQL seperti ini seperti ini selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati halo mas sudah cuma tadi ada masalah jadi tidak bisa menunjukkan cara memasukkan data tanya apa yang bisa dilakukan oleh Taruna untuk menginstall di laptopnya masing-masing seperti saya katakan tadi teman-teman bisa buka situs yang saya kirimkan lewat chat kemudian disana teman-teman akan ada seperti ini download teman-teman bisa pilih sesuai operating system yang laptop teman-teman punya kalau rata-rata windows ya pakai ini saja windows untuk install aplikasinya teman-teman mungkin bisa lihat caranya di google misalnya instalasinya sendiri cukup mudah tinggal next aja gak gak perlu gak ripet-ripet banget seperti itu seperti itu itu sih pak ya mungkin teman-teman bisa taruna bisa ini bisa mencoba terlebih dahulu di rumah kalau ada kesulitan bisa chat di saya ataupun di atau di group ya chat di group kalau ada kesulitan nah artinya seperti seperti apa maksud saya kalian bisa nanti mencoba ya mencoba menggunakan database ini seperti apa dan apa ya disini hanya itu memang ini bukan core kalian tapi nextnya akan saya yakin itu pasti akan berguna untuk kalian ini coba dulu download nanti saya kirimkan videonya ini yang tadi videonya mas siapa mas mas mipta ya nanti kalian bisa mencoba alurnya seperti apa yang dijelaskan oleh mas mipta tadi ya saya kira itu yang bisa saya lakukan nanti kalau ada pertanyaan silahkan di chat saya langsung atau ke mas nyata berapa nomornya mas oh ya saya tulis di chat ya ya kalau ini tidak beba enak kita bisa langsung ke praktik di lab silahkan di chat nomornya mas mipta kalau ada yang ditanyakan misalkan tidak jalan kenapa tidak jalan bisa WA ya nanti videonya ini juga saya kirimkan ya saya kira itu yang saya bisa berikan kurang lebihnya kita lanjut nanti ketemu minggu depan ya saya kira itu terima kasih selamat sore mohon izin untuk mengakhiri zoom ini mohon izin selamat sore Pak izin selamat sore Pak terima kasih selamat sore Pak